Pemirsa jembatan penghubung antara desa yang terletak di desa Jelatang, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin sangat memprihatinkan. Jembatan ini juga bahkan sempat ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut. Warga berharap pemerintah dapat segera memperhatikan kondisi jembatan tersebut. Jembatan penghubung antara desa yang terletak di desa Jelatang, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan telah ambruk. Jembatan Sungai Sagai ini ambruk sejak dua hari yang lalu. Beruntung tidak ada korban jiwa atas ambruknya jembatan tersebut. Diduga ambruknya jembatan ini karena faktor usia. Kondisi ini diperparah dengan struktur bangunan jembatan yang sudah diganti batang-batang kelapa dan ditimbun tanah. Salah satu warga Jelatang, Rodinal Mukhtar menjelaskan, jembatan yang dilalui itu merupakan akses ke beberapa desa, baik di Kabupaten Merangin maupun di Kabupaten Sarlangun. Tering Pak, tapi diambruknya yang parah kemarin karena sudah dimakan usia dan juga ini sudah tidak dari bambu, ini dari pohon kelapa. Harapannya semoga jembatan kami dibangun karena ini atas jalan ini satu-satunya, jembatan ini masih ini tidak dibangun karena lumpuh ekonomi masyarakat. Jembatan tersebut saat ini sudah diperbaiki oleh warga desa sekitar secara swadaya. Namun warga berharap jembatan itu secepatnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, mengingat kekhawatiran warga yang melintas sebab perbaikan hanya dilakukan dengan seadanya. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.